Bersama-sama 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 So, I've been playing the Yakuza series for the past few months bukan karena meme dan medanenya tapi memang karena baru kesampean aja mainin series ini sebenernya saya udah tau series ini dari jaman PS2, tapi karena emang dari dulu gak pernah punya PS, jadinya emang gak pernah nyobain series ini dan sebenernya juga memang awalnya gak terlalu tertarik juga buat mainin series ini tapi karena dapet game Yakuza Kiwami dari Humble Bundle akhirnya nyobain dan langsung tertarik buat beli Yakuza 0 dan Yakuza Kiwami 2 karena cuma 2 game itu yang ada di PC selain Yakuza Kiwami dan jadinya saya pengen bikin video buat ngejelasin kenapa saya suka banget dengan seri ini dan juga ngejelasin menurut saya alesannya kenapa Yakuza 0 itu keren Alasan pertama itu adalah alur ceritanya di Yakuza 0 ini kita memainkan 2 karakter yang berbeda yaitu Kazuma Kiryu dan Goro Majima 2 karakter yang bisa dibilang paling dikenal di Yakuza series ini dan karena Yakuza 0 ini merupakan prequel jadinya game ini menceritakan permulaan kenapa 2 karakter ini bisa menjadi karakter yang dikenal di game pertama alur cerita keseluruhan di Yakuza 0 ini bisa dibilang tentang masalah sekitar tanah kosong yang diseritakan dari 2 sisi dengan dramanya masing-masing dan dengan karakter-karakter sampingan yang diperankan oleh aktor-aktor dari Jepang dengan acting yang udah jelas bagus banget dan jadinya kayak berasa nonton drama Jepang tapi di sela-sela cerita inti itu ada banyak juga cerita-cerita sampingan yang absurd dan kocah kayak contohnya jadi bodyguardnya Michael Jackson eh Michael Jensen pas bikin video clip yang ada zombinya atau kayak ngajarin mbak-mbak dominatrix buat mempraktekkan BDSM dengan baik dan benar dan masih banyak lagi cerita sampingan lainnya yang jadinya bikin gak bosen dan penasaran terus buat nyari cerita sampingan di luar cerita utamanya selain dari alur ceritanya itu alasan kedua kenapa Yakuza 0 ini keren banget adalah open worldnya ya ukurannya sebenernya emang gak segede game-game kayak Red Dead Redemption 2 atau GTA 5 karena setting dari Yakuza series ini biasanya cuma berdasarkan satu kawasan hiburan di Tokyo dengan nama kawasannya itu Kamurocho kalau buat di Yakuza 0 ini ada tambahan tempat baru yaitu kawasan hiburan di Osaka dengan nama Shotekori meskipun ukurannya lebih kecil dari game open world lainnya setting di game ini keliatan padat banget dengan banyak pejalan kaki yang lalu lalang ambience-nya yang kerasa banget kawasan hiburan dan juga diisi dengan berbagai macam aktivitas yang bisa lakuin di luar cerita utama berkunjung besi besi nomong-ngomong soal aktivitas alasan terakhir kenapa Yakuza 0 ini Karen adalah gameplaynya yang bervariasi banget mulai dari gameplaynya yang intinya yaitu berantem karakter yang kita mainin masing-masing punya style berantem yang beragam dan bisa diganti-ganti pas lagi berantem dan terus juga ada macam-macam hit action yang bikin tiap berantem itu kerasa brutal dan keren banget selain berantem karakter yang kita mainin juga punya kerjaan sampingan yang bisa dimainin buat Kiryu itu bisnis manage property dan buat guru Majiman itu bisnis manage kabaret club dengan gameplay yang berbeda kalau buat property agak lebih pasif gitu dengan beli-beli property dan nunggu waktu buat dapet income dari property yang ada dan kalau buat kabaret club gameplaynya itu lebih aktif dan dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama nge-manage customer waktu clubnya buka ala-ala main dinner dash gitu dan yang kedua nge-manage cewek-cewek hostessnya ala-ala game dress up di game dengan judulnya Yakuza dengan covernya yang kayak gini siapa yang nyangka kalau gameplaynya bakal ada nge-dress up cewek selain dua bisnis yang tadi ada juga aktivitas-aktivitas lain yang bisa dimainin kayak balapan Tamiya dan sadi disco dan game sebenarnya dari Yakuza ini yaitu karaoke karena game ini tuh dia punya musik yang catchy dan bagus banget berlalu genre nya itu action dan game yang menceritakan tentang Yakuza tapi karakter utamanya nyenyai lagu ambial dengan judul baka mitai atau yang kita kenal sebagai Damedane atau kayak misalkan karakter lainnya Goromajima nyanyi lagu dengan judul 24 hour Cinderella dengan video clip yang kayak gini kacau banget emang ini game tapi justru itulah yang menjadi alasan kenapa game Yakuza 0 ini keren banget dengan tiga alasan tadi kombinasi story yang dramatis tapi juga absurd open world yang kecil tapi juga padat dan gameplaynya yang bervariasi mungkin ada game yang lebih bagus di tiga kategori yang tadi tapi dengan kombinasi ini game Yakuza itu jadi game yang unik banget terutama Yakuza 0 ini kayak game Yakuza 0 ini bener-bener ngegabungin tiga alasan tadi yang ngebikin pengen mainin terus gamenya dan mungkin nge-100%in gamenya itu dan saya sendiri nge-rekomendasiin buat kalian-kalian yang belum mainin game Yakuza mulai dari mainin game Yakuza 0 ini karena ini bagus banget dan segitu aja thank you for watching this video kalau kalian pengen nonton seputar video games lainnya bisa subscribe di channel walaupun mom ini thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati